Nah, padahal kita sebagai kaum wanita itu kalau ngeliat cowok yang kotak-kotak kayak roti sobek itu, istilahnya rahimnya langsung hangat Rahimnya langsung hangat ya? Rahimnya langsung hangat gitu katanya kalau ngeliat cowok juga yang seperti itu Tapi jangan salah ya tribuners ya, itu kata dokter Bissart tidak menjamin seksnya juga bugar Nah, yang mau saya tanyakan indikasi seksnya bugar itu kayak apa? Rahimnya langsung hangat Si prianya termasuk kaum merbahan Aduh, gimana ini? Tau gak kaum merbahan? Gak bisa Gak bisa ereksi Gak bisa ereksi Namanya kaum merbahan, ya kan? Itu, jadi Iya kan? Itu bener Saya juga tau dari wartawan Gak bisa bangun Iya, jadi artinya buat kita tribuners ya Untuk memiliki kehidupan seks yang sehat itu yang pertama Jangan paksa badan kita ini berolahraga terlalu Apa namanya Dibatas kemampuan di luar itu Ada norma, ada batasan fisiologi yang harus dipatuhi oleh tubuh Heart rate-nya diperhatikan, frekuensinya seminggu dan jamnya berapa Lalu yang berikut juga Kalau sudah diatas usia 45, 50 Jangan berolahraga kompetisi Tau gak kompetisi? Main badminton, tenis meja Futsal Karena apa? Kita gak tau kondisi jantungnya Iya kan? Nah, lalu yang ketiga Saya katakan pola makan juga diatur Dalam hal ini pola makan itu Pola makan yang sehat tentunya Ya, sewajarnya Dan itu pasti akan juga menjaga kesehatan Karena kita tau ya Terutama bagi pria Delta ya Pria itu Kesehatannya Bugar seksualnya sangat ditentukan oleh Seberapa baiknya pembulu darah Karena apa? Penis itu isinya 100% pembulu darah Penis itu Saraf itu cuman di bagian-bagian luar saja Sarafnya tipis Tapi isinya penis itu Tribunus harus tau Itu pembulu darah Baik arteriol Ataupun venul Artinya arteriol itu arteri yang lebih kecil Venul itu ven yang lebih kecil Isinya itu Gak ada tulang Gak ada jaringan ikat Sehingga ada banyak orang bilang Kalau bunyi krk Pasti penisnya patah Ya katanya Itu timun itu 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 Banyak juga mitos Jadi Isinya itu Sehingga Sehingga Waktu kondisi Tubuh tidak bugar Akibat mungkin eksersis yang berlebihan Pola makan yang tidak baik Tetapi Artinya kan Itu tidak digambarkan oleh yang namanya Apa Kelihatan dari pandangan mata Tidak terlihat Jadi bugar tubuh Belum tentu bugar seks Artinya untuk pria Pembuluh darahnya belum tentu sehat Sehingga akhirnya Kalau pembuluh darah tidak sehat Akhirnya apa yang terjadi Ereaksinya juga hilang Itu juga berlaku gak untuk wanita? Yes Wanita itu Tribuners harus tahu juga Wanita Kalau Kehidupan seksualnya kan ditutupkan oleh dua Samping yang namanya Pembuluh darah Pembuluh darah Lalu kedua juga hormon estrogen Kita tahu Wanita punya kendala Pria juga punya kendala Tentunya Delta Wanita punya kendala itu namanya Masa menopaus Masa menopaus itu Adalah masa dimana berhentinya menstruasi Lalu yang berikut Masa menopaus itu Kadar estrogennya berkurang Menurun Tidak habis Sehingga apa yang terjadi Waktu menopaus itu Hasrat seksnya hilang Nah perhatikan Delta Pada waktu tubuh itu memang terlalu Divorsir di usia mudanya Ya Apalagi mungkin olahraga yang terlalu berlebihan Sehingga mungkin Nutrisi dan metabolisme tidak seimbang Nah ini bahaya Akibatnya apa yang terjadi mungkin Kalau pembuluh darah pada Wanita mulai Terganggu Arti tersumbat Maka mungkin Yang terjadi adalah Sirkulasi darah vagina itu Berkurang Ya sirkulasi darahnya Akibatnya mungkin Pembasahannya terganggu Bisa Itu bisa terjadi di usia reproduktif Bisa saja Banyak kasus Usia wanita reproduktif Di bawah 40 tahun Tapi vaginanya udah kering Banyak Pria pun juga bisa Pria pun di usia 40 tahun Masih 30-an 35 Tapi Rx-nya sudah hilang Bisa Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya